Komnas HAM akan memastikan berjalannya prinsip keadilan setelah temuan pengaburan fakta dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua. Komnas HAM akan mengawal kasus ini agar tidak terjadi peradilan sesat di mana seseorang diadili tidak sesuai dengan proporsi kesalahan yang dilakukannya. Adalah berjalannya apa yang disebut sebagai prinsip fair trial. Makanya kalau Anda misalnya ingat apa yang saya katakan, saya sangat tidak bisa menerima kalau ada seseorang yang kemudian katakanlah ya, dikonstruksi sendirian rupa sehingga dia menanggung beban seluruhnya terhadap persiwa hukum itu. Padahal mungkin faktanya tidak begitu, itu pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Jadi fair trial itu prinsipnya kita menjaga seluruh koridor proses tahapan penelidikan, penyidikan sampai proses peradilan nanti. Supaya tidak didapatkan satu hasil peradilan sesat di mana orang yang tidak bersalah misalnya, kemudian dikatakan bersalah. Atau orang dengan satu kesalahan tertentu tetapi kemudian dihukum menlebihi proporsinya. Karena kita tidak mendapatkan titik terang masalahnya.